oke lor lanjut kita bahas fitur dari asli bukan asli ya tapi asli asli protea 4.8 spdlms ini kabel power sudah tersambung langsung saja kita cek fitur-fiturnya dulu oke ini posisi nyala kita lihat di layarnya guys nah ini nah fitur-fiturnya apa aja kita lihat satu persatu kita coba di sisi input di input ini ada gain nah untuk mengubahnya di sini ini ada gain peki delay crossover sama limiter kompresor kompresor atau limiter ini grossofar delay terus peki sama gain gain untuk naik turunnya tinggal diputer ini kembali pakai escape terus untuk mode ini agak ribet karena cuma ada satu tombol kan di masing-masing input atau output jadi dipilih dulu misalkan ini input A baru kita mood disini nah kalau sudah merah berarti dia sudah ter-masing terus disamping dan kita coba di output apa aja di dalamnya disini ada gain peki delay crossover sama limiter ini untuk mengatur frekuensi peki delay ini untuk mengatur frekuensi peki nya terus di selain untuk mood sama aja ya moodnya ini dipencet dulu di mana yang mau kita ubah lalu kita mood disini kalau sudah menyalah merah tapi sudah termood terus misalkan mau kita save untuk settingan kita atau preset kita tinggal di tekan save save ini save ini ada save save disini kita save preset nya terus untuk recall tinggal kita pilih recall kita pilih nah ini kita pilih recall preset 1 misalkan kita recall kita pencet lagi terus tekan yes atau no udah itu ya fitur-fitur sama aja ya ini DLMS murah meriah dulur harganya kisaran 2,8 sampai 3 juta tergantung sellernya mau beli di editorial tv juga bisa langsung aja cek kontak ada di deskripsi video ini eh sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa klik like share dan subrek selurur selamat malam selamat malam